Intro Assalamualaikum sahabat ruang belajar Apa kabar semuanya Semoga sehat selalu Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo Selamat datang di ruang belajar Tanpa sadar Jika kita tidak melakukan sesuatu yang bermakna Kita itu semakin lama semakin miskin Siapapun kita Apapun pekerjaan kita Jika kita tidak menyadari kondisi ini Ini sangatlah berbahaya Ada 3 hal Hal yang membuat banyak orang Miskin tanpa mereka sadari Apa saja ketiga hal tersebut Yuk simak terus video ini sampai selesai ya Hal pertama yang saya yakin Semua orang pasti tahu Yang membuat kita bertambah miskin Itu bernama inflasi Inflasi adalah sebuah kondisi Dimana terjadi kenaikan harga Secara massal Secara terus menerus Atau Dalam makna berbeda Penurunan nilai mata uang Simpelnya begini deh Nasi pecel Berapa sih harganya nasi pecel hari ini Ya mungkin sekitar 10.000 Pertanyaan saya 10 tahun yang lalu Kira-kira nasi pecel itu harganya berapa 5.000 20 tahun yang lalu Kira-kira harganya berapa Ya sekitar 2.000 Bahkan mungkin 1.500 Di sini terjadi penurunan nilai Mata uang Dulu uang 1.500 20 tahun yang lalu Bisa kita gunakan untuk membeli Satu piring nasi pecel Sekarang Uang 1.500 itu Gak dapat apa-apa Untuk bisa mendapatkan Sepiring nasi pecel Kita butuh uang 10.000 Pertanyaan saya 20 tahun lagi Kira-kira berapa sih Harga sepiring nasi pecel itu Lantas apa hubungannya Dengan Bertambahnya miskin kita Ya tentu saja Sangat berhubungan Bayangin Kalau gaji kita gak naik Kalau kita menjadi seorang pekerja Dengan gaji 20 tahun yang lalu 1 juta Kemudian 10 tahun yang lalu Naik jadi 1.500.000 Dan sekarang Hanya ada di level 2 juta Apa yang terjadi Kelihatan memang Gaji kita naik Dari 1 juta Menjadi 2 juta Tapi Coba cek Berapa kali lipat Kenaikan harga Nasi pecel Dari 1.500 Atau 2.000 Kemudian sekarang Sudah bergeser Menjadi 10.000 5 kali lipat Harusnya Jika dulu 20 tahun yang lalu Gaji kita 1 juta Sekarang Gaji kita Minimal Ada di angka 5 juta Itu baru fair Masalahnya Antara Kenaikan gaji Atau Kenaikan income Kita Dengan Kenaikan Inflasi Itu Beda jauh Kadang Inflasi Jauh lebih tinggi Jika dibandingkan Dengan Kenaikan gaji kita Pendek kata Walaupun Kelihatan gaji kita Naik Tapi Sebenarnya Kemampuan Kita Untuk Membeli sesuatu Itu turun Mau contoh lagi Coba cek deh Harga properti Dulu Dulu orang tua kita Beli rumah itu Nggak perlu harus nyicil 10 bahkan 20 tahun Mereka Dengan suadaya Ngumpulin Uang Bahan baku Seadanya Dari desa Mungkin 3-4 tahun Sudah bisa Bikin rumah Itu pun besar Sekarang Rumah Dengan ukuran 6 x 12 Itu harganya Sudah berapa Untuk Membelinya pun Kita butuh Mencicil Bahkan 15-20 tahun Logikanya Banyak mereka Yang membeli rumah itu Adalah orang-orang Yang bekerja Di sektor formal Dari sisi pendidikan Mereka Berpendidikan tinggi Rata-rata kuliah Padahal Mungkin Sebagian dari orang tua kita Dulu nggak kuliah Kerjanya juga Bukan di sektor formal Tapi kenapa Mereka Bisa membuat rumah Dengan lebih mudah Jika dibandingkan Dengan generasi sekarang Ya ini Dapat kita maknai Bahwa Tanpa sadar Kita itu Semakin miskin Karena apa Karena inflasi Kenaikan harga Yang terlalu Lebih cepat Jika dibandingkan Dengan kemampuan Kita menghasilkan uang Jadi Kalau kita Nggak bijak Dalam melola uang Walau mungkin Kelihatan income Kita naik Walau mungkin Kelihatan penghasilan Kita Terus bertambah Tapi hati-hati deh Jangan-jangan Kenaikan income Kita dan inflasi Sama Jangan-jangan Kita hanya Terlihat kaya Terlihat bisa beli Banyak hal Padahal Semuanya sih hutang So Yuk hati-hati Dengan inflasi Hal kedua Yang bikin banyak orang Tambah miskin Tanpa sadar Adalah Perubahan Dunia itu berubah Selera masyarakat Berubah Bisnis berubah Makanan berubah Semuanya berubah Orang-orang yang Nggak siap Dengan perubahan Otomatis mereka Pasti miskin Berapa banyak sih Bisnis yang Gulung tikar Dan mereka Akhirnya Nggak mampu Survive Dan kemudian Bangkrut Terlilit Utang Karena mereka Gagal Melakukan perubahan Perubahan Transportasi Perubahan Cara jualan Perubahan Gaya hidup Itu telah Mengubah Banyak hal Ketika orang-orang Yang mungkin Mereka Nggak siap Dengan perubahan Itu Ya sudah Mereka harus Mengucapkan Selamat tinggal Dengan kekayaan Mereka harus Siap Dalam kondisi Miskin Dalam kondisi Kesulitan Di awal Kemunculan Gojek Grabkar Dan sejenisnya Itu terjadi Konflik Antara Ojek Offline Ojek Pangkalan Dengan Ojek Online Apa yang terjadi Mereka Yang nggak Bergeser Ke online Akhirnya Apa Iya Kehabisan Pelanggan Mereka Akhirnya Kebingungan Mencari Income Kebingungan Mendapatkan Uang Ini Contoh Nyata Orang-orang Yang nggak Mau Berubah Adalah Orang-orang Yang mereka Tanpa sadar Memilih Untuk Miskin Dulu para berdagang Di pasar Itu Luar biasa Mendapatkan Cuannya Sekarang Lahirnya Sopi Lahirnya TikTok Shop Lahirnya Tokopedia Lahirnya Berbagai Platform Digital Marketing Yang membuat Banyak orang Bisa membeli Apa saja Cukup dengan Menggunakan Smartphone Membuat Orang-orang Yang ada Di pasar Itu Kelimpungan Banyak Toko Di tengah Pasar Itu Tutup Banyak Mall Yang semakin Sepi Orang pergi Kemal Hanya untuk Nongkrong Bukan untuk Belanja Kadang Saya pribadi Pergi ke Mall Itu hanya Untuk Ngecek Harga Kok Oh Baju Merk Ini Harganya Disini Sekian Kemudian Kita Buka HP Cek Di Shopee Tokopedia Atau Di TikTok Shop Atau Di Berbagai Platform Jual Beli Online Lainnya Kita Bandingin Harga Oh Lebih Murah Disini Plus Tambah Ongkir Kayaknya Lebih worth it Kalau kita Beli Online Model Model Seperti Ini Itu adalah Contoh Nyata Bahwa Kalau Kita Enggak Berubah Enggak Ngikuti Apa Yang Dilakukan Oleh Konsumen Ya Siap Siap Kita Akan Mengalami Masalah Itu Dari Sisi Bisnis Terjadi Banyak Pergeseran Dari Sisi Pekerjaan Para Penjaga Toko Itu Sangat Diputuhkan Sekarang Para Konten Kreator Yang Bisa Menjual Produk Secara Online Yang Bisa Membuat Konten Menarik Untuk Social Media Untuk Sarana Penjualan Itu Lebih Diputuhkan Tentu Saja Pergeseran Ini Membutuhkan Kesiapan Pertanyaannya Siap Enggak Kita Berubah Jika Kita Enggak Siap Ya Otomatis Kita Mengambil Satu Tiket Untuk Ditinggal Oleh Zaman Dan Punya Potensi Untuk Semakin Miskin Yuk Berubah Agar Kita Enggak Ketinggalan Yang Ketiga Usia Ini Sesuatu Yang Enggak Bisa Dilawan Ketika Kita Masih Di Usia 20 Atau 30 Tahunan Itu Usia Usia Produktif Kita Masuk Ke Usia 40 Mulai Ada Di Usia Matang Masuk Di Usia 50 Mulai Mengalami Penurunan Dan Di Usia 60 Kita Sudah Mulai Enggak Produktif Lagi Artinya Apa Jika Kita Enggak Benar Bagus Dalam Memanage Keuangan Kita Jika Kita Enggak Menyiapkan Dana Pensiun Jika Kita Enggak Berfikir Tentang Apa Yang Kita Gunakan Di Hari Tua Ya Siap Siap Kita Akan Menderita Di Hari Tua Kita Penurunan Produktivitas Itu Adalah Keniscayaan Seiring Dengan Naiknya Usia Kita Kalau Enggak Mau Mengalami Situasi Itu Ya Terus Belajar Terus Beradaptasi Dan Lakukan Transformasi Terhadap Pekerjaan Dan Bisnis Kita Siapkan Dana Pensiun Saatnya Kita Selesai Bekerja Saatnya Itu Kita Punya Kemampuan Finansial Yang Mumpuni Kalau Enggak Ini Sangat Berbahaya Pada Akhirnya Tiga Hal Itu Yang Harus Kita Cermati Jika Kita Tidak Melakukan Antisipasi Terhadap Inflasi Jika Kita Tidak Melakukan Perubahan Dan Adaptasi Yang Baik Dalam Menyongsong Transformasi Jika Kita Tidak Menyiapkan Diri Dalam Menghadapi Bertambahnya Usia Kita Ya Hati-hatilah Kita Sama Punya Potensi Untuk Tambah Miskin Atau Auto Miskin Tanpa Disadari Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Sampai Ketemu Pada Video Kami Berikutnya Terima Kasih Telah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh